Selama tahun 2022, Kejaksaan Negeri Agam mencatat telah menangani sejumlah kasus yang menjadi atensi dan menarik perhatian publik bukan hanya di Sumatera Barat, namun juga nasional. Di antaranya, dua kasus pidana umum yang masuk tahun 2022, kasus perompokan pedagang emas yang terjadi di Matur, dan kasus pembunuhan remaja di Tiku. Dua kasus ini tengah berjalan. Tidak hanya itu, dalam tahun 2022, tercatat kasus lain yang juga tergolong menonjol, ialah narkotika dengan jumlah 45 kasus. Di antaranya, kasus narkoba 41 kg. Untuk kasus narkoba ini, ponis telah dijatuhkan kepada dua terdakwa hukuman mati dan dua terdakwa lainnya hukuman seumur hidup. Kasus tersebut tengah berproses di pengadilan tinggi Padang karena adanya banding. Pada Kejaksaan Negeri Agam, selama tahun 2022, itu telah menangani perkara pidum kurang lebih 160-an. Dan untuk perkara-perkara pidum itu yang sama-sama kita tahu sangat menonjol adalah perkara tindak pidum dan narkotika yang jumlah barang buktinya kurang lebih 41,4 kg. Yang memang di Kejaksaan Negeri Agam ditangani sebanyak empat orang terdakwa dan dua orang di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi. Tetapi barang buktinya sama untuk enam perkara itu. Dan kasus perkara itu sudah kami tuntut, bahkan sudah diputus. Kami tuntut dulu dua orang dengan pidana mati, masing-masing Roni, Kasaputera, dan Mama Padil. Dan dua lainnya tuntutan pidana seumur hidup, yaitu Ari Budiman dan Nopiadi atau Jaluzabu. Ya, untuk di tahun 2022 Kejari Agam ada menangani perkara yang cukup menilai perhatian yaitu mengenai perkara 41 kg sabu yang melibatkan Pak Tersangka yang sekarang dalam posisi upah hukum dari penonton umum. Terus untuk perkara-perkara yang tidak pidana umum lainnya mungkin ada pembunuhan yang sedang berjalan. Mungkin sebentar lagi kita akan tak berduakan perkara tersebut dan juga perkara pencurian emas yang dimatur juga sedang berjalan. Usah Allah dalam akhir bulan ini bisa naik ke tahap dua. Seperti itu.